Bila kalian menunggu wujud dajjal turun ke dunia Maka ini prototipenya Ya setelah 3 minggu gue absen motovlog Karena gue sibuk traveling Dan akhirnya upload video traveling Dan gue tau kalian protes karena gak ada video motor Minggu ini gue kembali dengan video motovlog Dan makasih udah ngingetin ternyata selama ini gue pake Royal Envil Tapi gue belum pernah nge-review motor gue sendiri Nah untuk itu kali ini gue mau bikin review motor Royal Envil Classic Battle Green Setelah 2000 km pemakaian 2000 plus plus sih soalnya udah 2300 set Dan inilah motornya Battle Green Eh bukan Bukan yang ini Yang ini Kakaknya Baik mari kita langsung review saja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke sejak usia 25 Gue semacam kehilangan nafsu Untuk main motor-motor sport Karena di usia segini Yang paling penting buat gue adalah Naik motor dengan nyaman Dan bisa menarik perhatian Oleh karena itu gue gak lagi berminat Dengan motor-motor sport Seperti Ninja 250 Atau Yamaha R6 Karena motor-motor seperti itu Akhir-akhir ini sering dipake buat demo buruh Image nya jadi berubah Dan juga dipake ugal-ugalan Gue gak mau dianggap orang yang suka ugal-ugalan Terus Kalaupun gue pengen miara motor klasik Seperti BMW R25 Atau BSA atau Norton Yang ada Itu motor bakal gue pake seminggu Lalu masuk bengkel sebulan Gitu terus Nah kalau udah gitu Namanya bukan main motor Tapi dimainin sama motor Nah tahun kemarin Waktu gue denger Royal Anvil Buka dealer di Indonesia Gue segera order Motornya Karena gue udah tau Royal Anvil itu adalah brand motor Yang selalu menyediakan motor Dengan desain klasik Meskipun mesin baru Nah ini perpaduan yang sangat Sempurna Sesuai kebutuhan gue Yaitu Motor tampilan Klasik Antik Tapi mesinnya gak rewel Akhirnya pilihan gue jatuh kepada Royal Anvil Klasik Battle Green 500cc Karena Desain motor ini Mengingatkan gue pada Desain-desain motor Di era perang dunia kedua Dan juga sesuai dengan dandanan gue yang Klasik look Atau vintage look Mengendari ini motor Selama hampir setahun Tentu ada plus dan minusnya Dan disini gue bakal jelasin semua Royal Anvil Klasik Battle Green Memiliki mesin dengan kapasitas 500cc Silinder tunggal dual spark plug Atau dua busi Empat tak Yang bisa menghasilkan tenaga hingga 27 tenaga kuda Motor ini memiliki berat sebesar 190 kg Sistem suplai bahan bakar Dia tidak menggunakan karburator Melainkan menggunakan injeksi Dengan sistem ini Kinerja Mesin Sangat Irit Sepengalaman gue Satu liter Bensin bisa Menempuh jarak hampir 20 kilo Ya 15 sampai 20 kilo Tergantung kondisi jalan Lalu silinder tunggal Juga Menghasilkan tenaga yang cukup besar Namun RPM tidak cukup tinggi Sehingga motor ini Lebih cocok untuk adventure Dibanding untuk balapan Getarannya Bikin biji goyang sendiri Untuk urusan kinerja mesin Gue gak ada komplain sama sekali Soal getaran mesin Yaitulah sensasi Dari memakai motor Dengan desain tua Atau klasik Suhu motor juga sangat aman Justru Royal Enfield Menurut gue adalah Motor dengan CC besar Yang paling nyaman Untuk dipakai macet-macetan Pakai Harley Biji gue mateng Sekarang penilaian gue Soal riding Kemarin gue coba Di motor Buat pergi ke puncak Bareng teman-teman Di tengah malam Agar jalanan lancar Karena gue mau lihat potensi Dari Motor ini Yang sebenarnya Karena di Jakarta Gue cuma bisa pakai Motor ini Cuma sampai di gigi 3 Dan kemarin gue Akhirnya bisa pakai Sampai gigi 6 Malam itu Gue cabut Bareng anak-anak Ada yang pakai Harley Ada yang pakai Triumph Gak nyangka motor gue bisa Ngimbangin Begitu masuk ke gigi 4 5 6 Tenagaan di motor Yang sebenarnya Keluar Gue bisa nyusul Anak-anak yang Ngebut gak karuan Dengan motor Mereka yang CC nya lebih dari Seribu Soal handling Sangat nyaman Kebetulan Karena mungkin Setang udah gue ganti Ban juga Yang sesuai Untuk Pembergian jarak jauh Jarak pengereman Juga sangat aman Di motor solid banget Rasanya kayak Nempel di jalan Gak bikin pegel juga Walaupun Kemarin gue Pergi ke puncak itu PP Dateng Kesana Makan mie instan doang Habis itu langsung pulang Sampai rumah Gak capek Posisi riding juga Udah nyaman Karena udah gue Sesuaiin Semua Sesuai dengan Postur tubuh gue Kecepatan maksimum Yang kemarin gue Capai Sekitar 120an Kilometer Per jam Dan itu Sebenernya belum Full throttle Gue aja Udah gak kuat Dengan getarannya Ya Seperti tadi gue bilang Royal Enfield Bukan motor Untuk kebut-kebutan Tapi untuk Touring Dan santai-santai Tapi Ini motor Bisa lari Lebih kencang Dari itu Kalau Lo cukup Tahan Untuk Merasakan Biji yang menari Hingga ngilu Ya Di motor Tampaknya Bener-bener Didesain Untuk Berpetualang Ataupun Touring Bukan untuk Balapan Bareng alay-alay Itu Kelebihannya Yuk kita bahas Lebih lanjut lagi Apa aja yang perlu Dibenahi Kalau lo beli Royal Enfield Seperti yang gue bilang Di awal tadi Bahwa mesin Dari motor ini Menghasilkan Getaran yang Luar biasa Efeknya Mur dan baut Di motor ini Gampang Kendor Maupun Copot Untuk itu Kita harus Rajin ngecekin Dan ngencengin Baut-baut Di motor ini Minimal Sebulan Sekali Kalau lo gak Pengen Ngerasain Yang namanya Mesin Tiba-tiba Jatuh Di jalan Gue udah Kehilangan Baut Penutup Handgrip Beberapa Baut Spotboard Dan Kiprok Lepas Dari Rangka Serem Banget Oke Sekarang Sesuai pengalaman Gue Memakaini motor Lebih dari 2000 Kilo Ada Beberapa Part Dari motor Ini Yang Wajib Lo ganti Agar Ini motor Sempurna Dikendarai Buat Lo yang Udah Sering Nonton Motovlog Gue Dari Dulu Pasti Tau Kejadian Ini Iya Ini motor Bannya Emang Licin Selicin Temen Yang Punya Utang Lalu Kita Tagih Nah Nah Kalau Lo Beli Royal Enfield Yang Pertama Harus Lo Ganti Saran Gue Adalah Bannya Lo Harus Ganti Ban Yang Grip Lebih Baik Karena Ban Bawaannya Sangat Legen Dan Itu Bahaya Part Lain Yang Wajib Diganti Menurut Gue Adalah Hand Grip Walaupun Ini Terlihat Keren Bagian Yang Tajem Tajem Ini Kalau Lo Naik Motor 2 Jam Atau Lebih Bakal Bikin Tangan Lo Sakit Ketusuk Tusuk Gue Nyaranin Ganti Hand Grip Punyanya Build Weil Karena Kombonnya Empuk Jadi Dipakai Jarak Jauh Jaman Jaman Aja Dan Part Terakhir Yang Menurut Gue Harus Diganti Dari Standarnya Adalah Aki Gue Udah Nemuin Kurang Lebih Tiga Dari Lapan Orang Yang Pake Royal Enfield Aki Bawaannya Soak Termasuk Gue Sendiri Dan Lo Tahu Motor Injeksi Yang Akinya Mati Artinya Kiamat Ya Itu Review Gue Dari Pemakaian Royal Enfield Selama Kurang Lebih 6 Bulan Di 2300 Kilo Dan Besok Gue Bakal Nanti Oli Sampai Terakhir Summry Kekurangannya Di Ban Pasti Pokoknya Kalau Lo Beli R.E Ban Harus Ganti Kenal Pot Karena Kenal Pot Aslinya Cukuh Banget Suaranya Terlalu Berawan Terus Jok Belakangnya Juga Gengges Terlalu Tebel Jok Depannya Juga Perlu Diganti Terus Engine Guard Biar Motor Lo Makin Keker Biar Motor Lo Makin Aman Kalau Ambruk Nibanding Orang Orang Yang Tewas Bukan Motor Lo Yang Rusak Kayaknya Itu Aja Dulu Terima Kasih Sudah Ngikutin Video Gua Makasih Sudah Subscribe Dan Selalu Nungguin Video Motovlog Gua Mungkin Minggu Depan Gue Bakal Bahas Motor Line Yang Lebih Keren Lagi Sampai Terima Sampai 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 Mau kemana Met? Pulang Yaudah Kalau gitu pamit ke semua penonton Vlog Oke my friend Thank you very much Get well at night At the tree of the slice At the get like tonight In the rain At the my t-shirt and my hair Thank you very much Bye bye Yang artinya apa? Itu tadi sepanjang itu artinya apa? Sepanjang itu artinya apa? Sampai 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 Thank you very much At the whole time and it's blue Thank you very much Thank you Assalamualaikum Waalaikumsalam